Baik, pada part 1 kemarin kita sudah membahas beberapa hal pada soal UKK pake 4 tahun 2020 untuk jurisan TKJ Nah disini kita akan mencoba untuk membuktikan yang kemarin kita belum coba untuk membuktikan apakah settingan kita berhasil atau belum berhasil Nah itu ada pada point 9 yaitu di jaringan lokal dimana firewall kita membuat sebuah firewall yang IP 192 100.51 itu sampai 100.100 tidak bisa ping ke client wireless Oke, saya balik ke mikrotik Disini saya buat firewall Nah, kalian bisa lihat settingan yang kemarin sudah kita setting Ini sama persis ya tidak ada perubahan biarpun saya melakukan settingan di mikrotik yang berbeda sekarang Oke, kita akan coba bagaimana cara menguji untuk firewall ini Pertama, kalian harus masuk dulu ya ke client yang memiliki IP 200 titik sekian Nah disini saya sudah melakukan settingan wireless yang nanti saya akan jelaskan juga Oke, saya connect dulu Nah disini bisa kalian lihat Dimana IP dari client wireless itu mendapatkan IP 200.100 ya Nah sekarang Kita coba ini kita matikan dulu Apakah dia mau nge-pink ke bagian itu Sekarang kita coba Oke, permasalahannya ternyata ada di IP addressnya Oke, kita lihat dulu Disini sudah ya Nah, gatewaynya itu gateway dari mikrotik Yang sudah kita setting di address Sekarang coba kita ping Nah, disini mau ya Kita bisa lihat Dimana ping ke 200.100 itu mau Dengan IP 5.1 Karena disini settingannya belum Nah, disini belum saya up Sekarang akan saya aktifkan settingannya Dan kita coba untuk melakukan ping Oh ya, sebelumnya Nah, disini sudah pernah saya lagi coba ya Dan bisa dilihat di paketnya ini 6 Sekarang kita coba untuk ping Kita lihat disini Nah, berjalan Artinya settingan yang kita lakukan itu sukses Dimana dari 6 itu paketnya sudah berjalan Dan kita bisa lihat di cmd Yaitu timeout Kalau kita ubah Nah, disini Saya ubah jadi 2 Itu pasti hasilnya akan replay Oke Kita bisa anggap ini sudah sukses Karena sudah berhasil Dan kita berhasil membuktikannya Oke Sekarang kita akan lanjut Untuk membuat SSID Nah, disini sebenarnya Kalau kalian lihat di gambar Itu kan dia membutuhkan sebuah Dp-building ya Dp-building atau Ape Bridge Itu untuk mengkonekannya Jadi membutuhkan satu perangkat lagi Nah, karena Disini kebetulan Saya tidak mempunyai perangkat SSID Ini Bisa mengakalinya dengan Wireless yang ada di router Itu hasilnya sama saja Cuman Mungkin ada sedikit Beberapa perbedaan settingan ya Nah, disini Saya jelaskan dulu Yang paling pasti di address Sebelumnya Untuk Ethernet yang menuju Ethernet 3 ya Yang memiliki IP200 Itu saya ganti ke WLAN Atau kalian bisa membuat Bridge juga Jadi bisa menggunakan Akses point yang ada di Mikrotik Atau Perangkat akses point lainnya Itu dengan menyambungkannya Di Ethernet Nah, disini saya menggunakan Wireless yang ada di Mikrotiknya langsung Karena Terbatasan alat Jadi kita Gunakan hal yang lain Nah, disini kalian Yang harus kalian lakukan pertama adalah Nah, sebelumnya Kalau kalian menggunakan Wireless di Mikrotik itu Sebelumnya ini mati Kalian harus menghidupkannya terlebih dahulu Nah, setelah kalian berhasil menghidupkannya Kalian bisa Untuk Click 2 kali ya Disini Lalu kalian masuk ke wireless Lalu kalian masuk ke wireless Pertama mode nya Itu adalah Station Lalu kalian bisa ubah ke AP Bridge Kenapa diubah ke AP Bridge Itu biar Wireless ini digunakan Sebagai Akses point Ya Akses point Bridge Jadi biar bisa connect ke Perangkat lain Nah, disini SSID SSID itu Sesuai dengan soal Kita lihat soal dulu Nah, disini Sesuai dengan soal SSID nya adalah Nama peserta Ad Proxy Bukaka Disini sudah saya buat juga Sesuai dengan apa yang disuruh Lalu Untuk yang lainnya Tidak usah kalian setting ya Ada ini Berapa Lalu kalian oke Kalian masuk ke security profile Untuk menyetting Security nya Nah, disini Caranya adalah Nama Kalian tidak bisa ubah Kecuali kalian melakukan penambahan ini Ya, disini Baru bisa kalian ubah Kalau kalian Ubah di default ini Namanya tidak bisa diubah Lalu kalian ubah modenya ke Dynamic Key Kalian pilih Kalian mau menggunakan Autotification Tipenya apa Disini saya sarankan Menggunakan WPA2PSK Mengapa itu? Karena WPA2PSK ini Terbilang Untuk enkripsi nya Lebih aman Seperti itu Nah, disini kalian bisa Isi Key nya Untuk Kalian konekkan Untuk settingan dari Passport sih Itu aja Untuk kalian setting Lalu kalian bisa Plih Kalian oke Nah, selanjutnya Kalian bisa Mencoba Untuk mengecek Koneksi kalian Bisa cek Note di HP Kalian bisa cek Koneksi kalian Atau Settingan yang sudah kalian buat Oke, disini Pada HP saya Sudah muncul Settingannya Dan memang benar Agung Dari Proxy.kk Lalu tinggal Konekkan Nah, jika sudah Mau connected Artinya Settingan kalian Sudah berhasil Nah, disini Saya juga sudah Connected Dan settingan saya Artinya sudah berhasil Disini Bisa kita Warnai kuning lagi Untuk SSID Kalau sudah berhasil Kita buat Oke Connected Dan Yang terakhir Adalah kita harus Membuat 20 akun Hotspot secara Random Melalui Radius Nah, disini Kita membutuhkan Satu paket Di dalam Mikrotik Yang biasanya Belum ada Kita harus Mendulur dulu Dan Menginstallnya Kalian bisa Coba lihat Di Sistem Bisa kalian Buka paket Nah, disini Jika belum ada User Manage Atau User Manager Di sini Saya sudah melakukan Instalasi Kalian bisa Download Mikrotik Oke, saya belum Masuk Nah, disini Kalian bisa Cari Mikrotik Lalu kalian Buka Mikrotik Dotcom Lalu kalian Oke Ada Error Lalu kalian Buka Di software Nah, disini Kalian bisa Mendownload Sesuai dengan Tipe router Kalian Bagaimana cara Melihat Tipe router Itu sebenarnya Gampang Di atas ini Kalian Sudah Lihat Dimana Tipenya Itulah Mips B Nah, biasanya Kalau kalian Menggunakan Virtual Itu tipenya X86 Kalian bisa Lihat Versinya Juga Untuk Mendownload Sesuai dengan Versinya Yang pasti Kalau tidak Sesuai dengan Versi Itu tidak Anmuter Install Nah, kita Lihat lagi Nah, disini Dapat Kalian Lihat Versi Saya Ini Versi Yang agak Lama Yaitu 6.4.5 Yang artinya Tidak ada Disini Di bagian Halaman awal Untuk download Dimana Halaman awal Hanya Di versi 6.4.8 Versi terbaru Kalian bisa Masuk ke Download Archive Lalu Kalian bisa Cari Di versi Kalian Contohnya Sini Versi Saya 6.4.5 Nah Tinggal Saya Download Saja Sesuai Dengan Tipe Saya Contohnya Ini Kalian Download Di All Packet Kalian Download Setelah Sukses Men-download Nanti Nah Ini saya Sudah Download Nanti Tinggal Kalian Buka Saja All Packet Tersebut Sesuai Dengan Tipe Mikroplik Kalian Dan versinya Lalu Kalian Buka Winbox Nah Di Winbox Ini Kalian Cari File Nah Sini File Kalian Tarik Kebawah Lalu Kalian Buka Errarnya Tadi Atau Yang Sudah Di Extract Nah Disini Tinggal Kalian Tarik Kebawah Nah Ini Sudah Berhasil Kalian Export Import Sorry Lalu Kalian Melakukan Reboot Pada MikroTik Nah Karena Saya Sudah Melakukan Instalasi Saya Sudah Melakukan Reboot Jadi Silahkan Reboot Itu Nanti Kalian Tinggal Lakukan Cek Saja Di Paket Ini Lagi Jika Sudah Muncul Berarti Instalasi Sudah Berhasil Nah Itu Untuk Menginstall User Radius Selanjutnya Adalah Kita Lihat Lagi Di Soal Baru Menginstall Saja Kita Disuruh Membuat 20 Akun Akun Hotspot Hanya Bisa Menggunakan Internet Pada Pukul 7 Sampai 16 Oke Jadi Kita Buat Hotspot Terlebih Dahulu Kalian Bisa Klik IP Lalu Klik Hotspot Nah Disini Kalian Bisa Buat Dengan Cara Hotspot Setup Ini Cara Paling Mudah Atau Kalian Setting Sendiri Dengan Pertama Kalian Setting Server Nah Disini Kalian Setting Interface Yang Menuju Kemana Untuk Hotspot Ini Kalian Setting Profil Kalian Setting Kalau Ada Address Kita Kalian Gunakan Lalu Di Server Profil Kalian Bisa Setting Nah Disini Adalah Setting Radius Dimana Ketika Kalian Sudah Melakukan Settingan Di User Profil Kalian Tambah Lalu Kalian Setting Hotspot Adres Berapa DNS Apa Nanti Biar Kalian Bisa Buka Menggunakan Domain Biar Tidak Menggunakan IP Lalu Direktory Yang Mana Kalian Sudah Pernah Menyeting Ini Untuk Login Nya Juga Kalian Sudah Pernah Setting Otspot Jadi Kalian Sudah Tau Harus Login Ini Apa Jadi Disini Kalian Bisa Menggunakan HTTP CAP TAP Dan Htps Htps Agar Nantinya User Tidak Bisa Login Menggunakan Change Lalu Kalian Buka Radius Dan Tinggal Klik User Radius Dan Ini Awalnya Tercentang Kalian Uncentang Lalu Kalian Apply Dan Oke Disini Kalian Bisa Buat Usernya Juga Tapi Tidak Perlu Karena Kita Buat Usernya Yaitu Di Bagian User Manager Oke Untuk Settingan Hotspot Sebenarnya Itu Saja Dan Kalian Bisa Masuk Ke Firewall Disini Kalian Bisa Melihat Banyak Settingan Ini Settingan Yang Dibuat Langsung Oleh Hotspot Tersebut Jadi Kalian Tidak Usah Heran Ketika Memiliki Banyak Settingan Seperti Ini Karena Hotspot Langsung Merakukan Settingannya Sendiri Nah Selanjutnya Kalian Hanya Tinggal Buka Radius Kalian Bisa Tambah Tambah Misalnya Sudah Seting Kalian Ubah Servisnya Ke Hotspot Karena Kita Mengurangkan Hotspot Tentunya Nanti Lalu Untuk Address Disini Bisa Kalian Kasih Address Sebenarnya Bukan Terserah Address Yang Yang Dapat Membuka Radius Bisa Dibilang Nah Disini Kalian Bisa Menggunakan Address Dari IP Address Seperti Ini Kalian Bisa Pilih Yang 100 200 Tapi Saran Saya Yang Menuju Kelan Atau Bisa Menggunakan Local Host Yaitu 0 0 1 Seperti Ini Boleh Oke Disini Coba Kita Menggunakan Local Host Lalu Kalian Fli Tinggal Oke Nah Di Incoming Itu Kalian Sentang Accept Lalu Kalian Apply Kalian Oke Untuk Masuk Ke Radius User Manage Kalian Harus Melakukan Ngecekan Router Print Jadi Kalau Kalian Mau Ngecekan Benar Oke Sebelumnya Saya Matikan Ini Karena Akan Bertabrakan IP Nah Disini Setelah Kalian Melakukan Print Kalian Bisa Lihat Gateway Dimana Gateway 192 168 191 Kalian Bisa Membuka User Radius Itu Menggunakan Gateway Tersebut Oke Kita Saya Contohkan Disini 192 168 Dite 171 Slash Userman Kalian Enter Langsung Saya Logkan Dulu Nah Tampilan Awalnya Akan Seperti Ini Kalian Diminta Untuk Login Dan Berikan Password Disini Default Dari Userman Itu Login Admin Password Itu Kosong Ini Password Default Nah Oke Disini Sudah Beres Lalu Untuk Di Router Kalian Bisa Klik Add New Lalu Kalian Isi Namanya Bebas Disini Saya Isi Router Oke Lalu IP Sesuaikan Ya Ini IP Dengan 127 0 0 1 Sesuaikan Dengan Apa Yang Kalian Setting Tadi Radius Script Ya Juga Sesuaikan Lalu Kalian Add Nah Disini Sudah Oke Sudah Ada Profile Langkah Selanjutnya Adalah Kalian Melakukan Settingan Profile Nah Disini Kalian Melakukan Settingan Dengan Membuat 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 Profile Nah Nah Disini Kalian Bisa Membuat Dengan Klik Profile To Di Tanda Plus Lalu Kalian Isi Namanya Apa Terserah Kalian Disini Saya Kasih Voucher Saja Biar Saya Mudah Mengingat Lalu Create Name Of User Voucher Oke Pelisi Saya Isi Start Juga Tidak Saya Ubah Untuk Price Atau Harga Juga Tidak Karena Disini Juga Tidak Ada Menyuruh Untuk Membuat Harga Nah Disini Kalian Bisa Unlimited Share User Artinya Adalah Satu Satu Akun Atau Satu Akun Nanti Yang Kita Buat Itu Dapat Digunakan Oleh Berapa User Atau Berapa Perangkat Kalau Kalian Kasih Unlimited Ya Semua Perangkat Bisa Kalau Kalian Ngasih Cuma Satu Ya Cuma Satu Perangkat Kebetulan Soal Juga Tidak Ada Menyuruh Untuk Berapa Perangkat Jadi Kita Kasih Unlimited Saja Selanjutnya Adalah Kalian Kita Lihat Kalian Harus Membuat Dimana Output Ini Hanya Digunakan Pukul 7 Sampai 16 0 Oke Nah Disini Kalian Add New Limitation Lalu Kalian Buat Tinggal Kalian Isi Saja Viewsor Itu Mau Kalian Buat Berapa Uptimenya Juga Dia Bisa Maka Berapa Jam Itu Bisa Kalian Isi Cuman Karena Disini Kebetulan Belum Diisi Atau Tidak Ada Suruhannya Kita Buat Yang Standar Saja Dulu Kalau Kalian Ingin Membuat Atau Mencobanya Dipersilakan Ya Karena Itu Malah Bagus Karena Kalian Bisa Menambah Lebih Banyak Oke Disini Tinggal Kita New Limit Eh Kok New Limit Kita Bisa Klik Add Oh Ya Disini Lupa Harusnya 00 Jangan Sampai Lupa Pengaruhi Kalian Add Disini Sudah Berhasil Terbuat Limitation Sekarang Kita Tinggal Masuk Ke User Oke Disini Saya Hapus Dulu Generate Yang Sudah Saya Buat Nah Kalian Bisa Klik Add Karena Disini Disuruhnya 20 Kalian Klik Bad Saja Biar Sekalian Membuat Nah Disini Ada Beberapa Parameter Yang Mungkin Sudah Ada Yang Kalian Mengerti Tapi Saya Akan Coba Untuk Jelaskan Beberapa Dimana Number Of User Ini Adalah Berapa Banyak Yang Kalian Gender Disini Yang Disuruh Dari Soal Dan 20 Kita Beri 20 Lalu Username Prefix Ini Adalah Kalian Ingin Memberikan Tanda Di Username Misalnya Kalau Kalian Isi UKK Maka Nanti Awalnya UKK Blablabla Sesuai Dengan Acaan Yang Diberikan Contohnya Disini Saya Berikan UKK Dengan Panjang 3 Jadi Tambahannya 3 Setelah UKK Itu Tambahan Lagi Yang Di Aca Untuk Password Lalu Pastikan Untuk Profile Ini Kalian Pilih Voucher Yang Sudah Kalian Buat Tadi Limitasinya Lalu Kalian Add Oke Nah Disini Dapat Kalian Lihat Pada Awalan Setiap Username Itu Ada Tulisan UKK Tapi Jika Kalian Tidak Isi Ini Maka Awalnya Aca Seperti 3 Karakter Di Kalian Kalian Juga Bisa Untuk Mengexport Voucher Ini Menggunakan File Excel Atau HTML Ini Bisa Coba HTML Saja Yang Lebih Mudah Nah Disini Kita Download Saja Lalu Download Sebagai File Oke Kalian Bisa Open Nah Ini Adalah Bentuk Dari Voucher Kalian Juga Bisa Sebenernya Melakukan Edit Nah Di setting Ini Kalian Bisa Melakukan Edit Gini Apa Namanya Bentuk Dari Voucher Ini Style Template Template Untuk Voucher Nah Kalian Bisa Ubah Kalau Kalian Bisa TML Kalian Bisa Ubah Semua Kalian Mau Sebagus Apa Itu Terserah Kalian Oke Nah Untuk Radius Sebenernya Cuman Seperti itu Saja Setelah Kalian Generate Ini Sudah Bisa Digunakan Kita Coba Ya De Hotspot Wah Pastikan Kita Melakukan Remove Dulu Ya Remove Untuk Ini Artinya Karena Kita Hanya Menyetting Untuk 27 Tadi Kita Remove Saja Dulu Oke Kita Kembali Ke User Kita Lanjutkan HV 82 Nah Disini Bisa Dilihat No Nah Nah Disini Sudah Sudah Terlihat Error Lagi Dan Sudah Oke Lalu Kita Bisa Cek Di Hotspot 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 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Lalu Apalagi Oh ya ini adalah waktunya ya saya tadi ada beberapa hal yang kurang untuk diprofile itu lalu pada saat kanet limitasi Hai bro ini ada 16 002 00 kalian new limit dulu lalu kalian isi disini misalnya voucher lihat dulu nah harus ada ini dulu ya dicentang ini tadi saya ada yang kelewat ya itu harus ditentang di dulu setelah baca-baca berapa lagi lalu kalian bisa add nah ini baru sudah berhasil ya Oke sekarang baru kita coba disini jika settingan berhasil maka akan maka hotspot akan mengeluarkan itu perintah yaitu akses deny at this time nah jika pinta itu keluar maka settingan kalian sudah berhasil ya untuk time dimana yang melebihi waktu nah mungkin untuk pertemuan kali ini seperti itu kalian bisa mencoba untuk belajar lagi yang lain mungkin jika ada trouble sekali lagi kita bisa selesaikan bersama mohon untuk di screenshot jika kalian menemukan trouble sekian dan terima kasih selamat menikmati